Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, kembali lagi di podcast Kenal lebih dekat dengan Geraya Tim Saya Alit Albar, satu host Akan membersamai sahabat Pada sore hari ini saya tidak sendirian Karena sudah ada bintang tamu Yang akan berbagi informasi seputar JIS Untuk sahabat di rumah Beliau adalah Bapak Rahmat Abdul Ajis SHI CWC Selaku Dewan Pengawas Syariah Geraya Tim dan Dua Pak Saya ingin sekali nih Ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustad Terkait dengan sedekah, JIS dan lain-lain Nah hari ini Saya ingin bertanya nih sama Pak Ustad Di masyarakat mungkin sudah familiar ya Tentang sedekah gitu Tapi Menurut Pak Ustad Pengertian sedekah secara syariah itu Seperti apa sih? Ya Baik Mas Alit Terima kasih pertanyaannya Alhamdulillah Mas Alit Sedekah itu adalah Pemberian seorang muslim Kepada orang yang membutuhkan Dengan sukarela Tanpa terikat waktu Dan juga tanpa terikat batasan Nah itu sedekah Mas Alit Nah Keutamaan sedekah luar biasa Mas Alit Wah apa tuh Mas Alit? Pahalanya luar biasa itu sedekah Apalagi kalau Sedekah itu Disandingkan dengan Waktu-waktu terbaik Memang waktunya tidak ditentukan sedekah itu Umum saja Kan sedekah itu artinya Kebaikan ya Sodakoh Sodakoh Dalam bahasa Arabnya Nah itu Sodakoh itu dalam bahasa Adalah Kebaikan Artinya Apa saja yang kita Lakukan Kebaikan untuk orang lain Itu adalah sodakoh Bahkan Tabas sumuka bi wajhi ahika Sodakoh Sedekah Senyum Kepada saudaramu Adalah sodakoh Kalau senyum kepada dia gimana? Nah Itu beda lagi Tapi kalau pada istri Sedekahnya luarnya Apalagi di bulan Ramadhan Apalagi di bulan Ramadhan Banyakin senyum Masih istri Waduh Masih lajang ya Masih lajang ya Cepet dong Amin Kita doain ya Amin Sodakoh Tadi tabas sumuka bi wajhi ahika Senyum saja sudah sodakoh Nah bahkan Irinya Para sahabat Yang dulu ada Sahabat juga ada Yang Punya Miskin lah bahasanya ya Miskin Dan Dan Beliau Orang-orang Miskin ini Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya itu Iri kepada orang kaya Kenapa? Karena orang kaya itu Selain mereka punya harta Hidup di dunia bahagia Mereka juga banyak amal-amalan Mereka sholat Sebagaimana saya sholat Mereka sodakoh Tapi kan Mereka miskin Mereka tidak bisa melakukan itu Betul Jadi orang kaya itu bisa melakukan Apa yang kami lakukan Tapi kami tidak bisa melakukan Apa yang Mereka lakukan Gitu Konteks hadisnya Jadi Si Rasulullah Akhirnya Maukah aku tunjukkan Amalan-amalan yang Sama amalannya Seperti orang-orang kaya tadi Dia bisa berjakat Berumrah Berhaji Karena Dia punya harta Sedangkan orang miskin kan Tidak bisa Makanya kata Rasulullah Sodakoh Itu cukup Tahukah kamu Bahwa Dengan mengucapkan Subhanallah Itu adalah Sodakoh Sodakoh Alhamdulillah Itu adalah Sodakoh La ilaha illallah Itu adalah Sodakoh Jadi ini Sodakoh itu bisa dilakukan oleh Siapapun Siapapun orangnya Baik Orang Agniya Atau Orang yang Fukoro Dan Mas Hakim Begitu Mas Alit Aduh luar biasa banget Jadi nih Buat Sahabat Gerah Yatin Jadi Yang namanya sedekah itu Tidak selalu Identik dengan orang kaya Jadi semua Kalangan Bisa bersedekah Nah Pak Ustadz Tadi kan kita Berbicara tentang Pengertian sedekah Dan segala macam nih Tapi Ada Ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Ustadz Terkait dengan Perbedaan Di antara Jakat Impak dan sedekah Kira-kira perbedaannya apa nih Pak Ustadz Oh iya Jadi memang ini juga Penting untuk Kami sampaikan Ya saya sebagai dewan pengawas syariah Di Gerah Yatin Dan Dua Alfa Betul Seringkali ada yang Umat itu Menunaikan jakat Bilangnya Ke Gerah Yatin Dan Dua Alfa Itu sering terjadi Sering terjadi betul Jadi Pak saya mau Berjakat Tapi ternyata Pas kita tanya Jakat apa yang Bapak Tunaikan Betul Katanya Saya baru Mendapat Rizki Pak Ustadz Baru saja mendapat Rizki Dan Saya langsung Tunaikan Jakatnya Nah Yang seperti ini Sebetulnya Masih Kurang Betul ya Secara pemahaman Zakat Secara syariat Karena Apa Karena zakat itu Ditunaikan Jika Ada Sebab Sebabnya terpenuhi Atau syaratnya terpenuhi Maka dia wajib mengeluarkan zakat Dan zakatnya Adalah sah Gitu Sah Apa saja Yaitu Zakat itu Harta yang dia miliki Harus Mencapai Nisob dan haul Dan itu Seringkali Para Muzaki itu Tidak Melihat itu Begitu dia dapat Rezeki Harta Langsung dia keluarkan zakatnya Tanpa melihat Nisob dan Betul Tanpa melihat Nisob dan haulnya Nah Mungkin Akan saya terangkan Di sini Bahwa Awal mula Itu Kita berangkat Dari infak Nah Harta itu Kita infakkan Infak itu Apa Infak itu Dalam bahasa Adalah Membelanjakan Membelanjakan Betul Mas Alid beli handphone Mas Alid beli Tepung Itu infak Jual Beli Membelanjakan Membelanjakan Harta Nah masalahnya Infak itu ada dua Ada infak Visabilillah Dan infak Guayru Visabilillah Nah infak Visabilillah Itu ada Di ayat Ayat Surah Al-Baqarah Ayat 261 A'udzubillahimina Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladina Yunfiquna Amwalahum Fisabilillah Ambatat Sab'asana Bila Fikul Lisumbulatim Mi'atuhabbah Wallahu Yudhaifu Lima yasha Wallahu Wasi'un Alim Bahwa Harta yang Dibelanjakan Di jalan Allah Fisabilillah Itu Seperti Mereka Menebar Satu Benih Dan Benih itu Tumbuh Menjadi Tujuh Tangkai Dan Masing-masing Tujuh tangkai itu Tumbuh Seratus Biji Dan Allah Melipatgandakan Sesuai dengan Yang Allah Kehendaki Nah itu Bedanya Harta yang Dibelanjakan Di jalan Allah Nah kalau Harta yang Dibelanjakan Di jalan Allah Itu ada yang Wajib dan ada yang Sunnah Nah yang wajib Adalah Zakat Zakat Itu setiap Setiap tahun Kita juga Berjakat ya Betul Nah setiap tahun Kita berjakat Apalagi Ramadan Jadi zakat itu Ada dua Ada zakat fitrah Ada zakat Mal Jakat fitrah Siapapun Orang muslim Yang hidup Di bulan Ramadan Maka dia Wajib mengeluarkan Jakat fitrah Termasuk Bayi yang baru lahir Mas Alit Di bulan Ramadan Jadi harus Dia mengeluarkan Jakat fitrah Berapa ketentuannya Nah memang Para ulama Berbeda pendapat Mengenai Besaran Jakat fitrah Itu sendiri Tapi Sekarang kita Ada majlis Ulama Indonesia Yang mempatuakan Bahwa Besaran Jakat fitrah Adalah 2,7 kg Jadi Nanti Mas Alit Di Ramadan Siapkan 2,7 kg Untuk Mas Alit Kalau Mas Alit Punya istri Anak Itu di Zakat Dikeluarkan Zakatnya Betul Jakat fitrah Nah Terus lagi Jakat itu Juga ada Zakat mal Jakat mal Ini banyak Ada Hari ini Saat ini Ada 10 Zakat Oh bervariatif gitu ya Betul Jadi Jakat Jakat itu Ada Jakat yang Mansus Ada yang Jakat kontemporer Yang Mansus itu Jakat yang Sudah memang Ada di Zaman Nabi Zaman Nabi Sudah ada Sudah dilakukan Betul Karena sekarang Orang-orang Itu sudah Modern Sharing Dan kemajuan Zaman Maka para Ulama juga Merumuskan Untuk Ada Jakat-jakat Terbaru Jakat-jakat Kontemporer Ada Lima Jakat Mansus Dan Lima Jakat Kontemporer Jakat Mansus Itu Salah satunya Adalah Pertanian Di zaman dulu Sudah ada Pertanian Oh itu Semuanya Terkena Jakat Nah Ini sudah Ada Konteks Hadisnya Di Zaman Rasulullah Dan Rasulullah Menyampaikan Jakat Pertanian Ada Jakat Lagi Jakat Peternakan Nah Ini sudah Ada Zaman Rasulullah Nah Yang terbaru Terbaru Hari ini Adalah Jakat Yang Kontemporer Itu ada Jakat Saham Misalnya Kalau kita Inventasi Betul Mas Alit Punya Invest Dimana Dengan Dengan Depiden Berapa Nah Itu Sudah Wajib Jakat Dan Terus Juga Ada Jakat Penghasilan Jakat Profesi Ya Itu Yang Terbaru Yang Kontemporer Nah Terkait Dengan Tadi Ada Jakat Juga Ada Yang Infak Wajib Itu Selain Jakat Ada Juga Nazar Nah Mas Alit Kalau Misalnya Mas Alit Punya Sesuatu Yang Diingini Nah Terus Mas Alit Sangat Ingin Sekali Misalnya Ingin Punya Motor Ninja Misalnya Sebut Lagitu Motor Ninja Yang Bagus Terus Mas Alit Bilang Ketemannya Nih Kalau Saya Punya Motor Ninja Nanti Saya Mau Sedekah Ke Anak Yatim Wah Itu Nazar Namanya Sudah Ada Janji Tapi Janjin Antara Mas Alit Dengan Allah Mas Alit Juga Harus Punya Saksi Untuk Mengingatkan Nanti Untuk Jadi Nazar Mas Alit Punya Saksi Disampaikan Saya Punya Nazar Kalau Saya Punya Motor Ninja Saya Akan Sedekah Bersedekah Untuk Anak Yatim Jadi Dari Nazar Itu Kita Jangan Lupa Untuk Anak Yatim Jadi Mas Alit Mengeluarkan Harta Mas Alit Bersedekah Ke Anak Yatim Jadinya Wajib Hukumnya Kalau Nanti Motornya Mas Alit Sudah Punya Ninjanya Sudah Ada Nah Awas Diingetin Sama Temannya Tadi Dan itu Benar-benar Wajib Harus Ditunaikan Betul Harus Itu Terus Yang Selanjutnya Ada Wajib Infak Wajib Karena Sebab Keterikatan Nah Keterikatannya Apa Misalnya Keterikatannya Seorang Suami Istri Maka Seorang Suami Wajib Berinfak Kepada Istrinya Seperti Apa Menafkahi Kebutuhan Keluarganya Pokok Kenapa Mas Alid Wajib Memberikan Nafkah Kepada Istri Ya Karena Sudah Ada Ikatan Ikatan Rumah Tangga Sudah Ikatan Menikah Maka Itu Wajib Dikeluarkan Infaknya Oleh Mas Alid Kepada Istri Kepada Anak Nafkah Itu Dan Juga Ada Keterikatan Karena Misalnya Mas Alid Jamaah Di sebuah Masjid Masjid Itu Diadakan Pembangunan Dan Setiap Jamaah Wajib Berinfak 10.000 Misalnya Nah Itu Harus Wajib Selanjutnya Adalah Kafarat Mas Itu Juga Wajib Ditunaikan Kenapa Wajib Karena Kafarat Itu Sebagai Ganti Atas Kesalahan Yang kita Buat Di Bulan Ramadan Kafarat Itu Sebabnya Adalah Berhubungan Suami Istri Di Siang Hari Di Bulan Ramadan Kenapa Itu Dikenakan Kafarat Karena Dia Menodai Kesucian Menodai Kesucian Di bulan Ramadan Jadi Saat Puasa Kita Harus Menjaga Bukan Bukan Hanya Lapar Dan Haus Tapi Juga Hawa Nafsu Berhubungannya Halal Tapi Dilakukannya Di Bulan Ramadan Di Siang Hari Ketika Berpuasa Maka Akhirnya Menjadi Haram Tidak Boleh Dan itu Puasanya Juga Gugur Ya Menjadi Rusak Dan Batal Makanya Harus Dibayar Dengan Kafarat Nah itu Wajib Ditunaikan Itu Gantinya Dengan Apa Dari Kafarat Itu Bentuknya Adalah Yang Pertama Membebaskan Budak Kalau Saat Ini Kan Kita Dimana Ada Budak Ya Gak Ada Bisa Juga Dengan Yang Kedua Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Dua Bulan Berturut Turut Kalau Juga Tidak Mampu Berpuasa Selama Dua Bulan Berturut Turut Bisa Dengan Memberi Fakir Makan Memberi Makan Fakir Miskin Sebanyak 60 Orang Jadi Memberi Makan Kepada 60 Fakir Miskin Itu Yang Wajib Mas Alid Ada Lagi Yang Infak Visabilillah Yang Hukumnya Sunnah Yang Sunnah Itu Tadi Mas Alid Sodakoh Namanya Sodakoh Betul Tabasum Muka Biwajah Rika Terus Berzikir Itu Sodakoh Jadi Tidak Semua Bergantung Ke materi Saja Kalau Sodakoh Itu Umum Bahasanya Jadi Tidak Hanya Soal Uang Tidak Hanya Soal Uang Saja Pokoknya Apapun Yang Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Membantu Orang Lain Itu Sodakoh Kebaikan Jadi Mas Alid Di jalan Nemuin Sampah Berserahkan Mas Alid Pisahin Supaya Orang Tidak Terkena Bahaya Bisa Saja Licin Sehingga Um Mas Alid 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 Undang Undang Zakat Zakat Itu Adalah Instrumen Atau Bagian Dari Bagian Dari Pemerintah Untuk Mengurangi Kepesekinan Ekstrim Pemerintah 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 Pemerintah